hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV Hai ini sudah memasuki bulan Ramadan ya saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang melaksanakannya semoga Anda diberikan kesehatan kekuatan dan juga kebahagiaannya di bulan suci ini Amin Hai pada kesempatan kali ini sesuai tema judul ya itu saya akan membagikan tips ya tips mancing di bulan Ramadan di bulan puasa ini ya supaya kita tamat puasanya dan juga berkah ada tiga tips yang yang saya mau bagikan ini berdasarkan penemuan di lapangan dan juga sharing berbagi ya dari teman-teman senior juga yang saya sering alami ya ini ada tiga cuma tiga ini yang pertama langsung saja ya ini berhasil dengan joran kesayangan saya si Toyo Oke simpan dulu jorannya kita berlangsung bahas ke nomor satu ya ada tiga kan kita bahas yang nomor satu kalau kita mancing apalagi dimancing liar ya di alam bebas jangan bawa bekal nah ini jangan bawa bekal kayak makanan rokok kopi dan lain-lainnya kenapa sampai jangan bawa bekal bagi yang biasa kan sehari cukup ya kita pulang sebelum buka ya sebelum maghrib sore-sore seharian silahnya lah udah kenyang ya mancing puas mancing jadi kita kan jarang ya kecuali yang tiga hari tiga malam mungkin mancing di laut ataupun dimana gitu itu memang harus bawa bekal ya untuk buka gitu ini yang menjadi permasalahan bawa bekal untuk mancing di bulan puasa nah ini nih maksudnya kan jadi kebanyakan teman-teman ini mau mancing atau mau makan-makan di tempat mancing gitu menghindari banyak orang kan kita mancing liar di tempat yang sunyi di tempat mancing ya di sungai dan lain-lain kayak waduh pindah kita untuk tidak membawa bekal supaya kita tidak tergoda untuk membuka bekal itu jadi yang pertama itu niatkan dari rumah itu memang kita mau mancing mencari ikan ya menangkap ikan dan berpuasa gitu supaya ikannya juga berkah ya nanti apalagi kalau mancingnya di kolam ya di kolam harian ya kalau bisa jangan yang ada warungnya sengaja buat makan gitu jadi kita jagalah bulan puasakan setahun sekali kita mancing kita juga puasa biar kita dapat ikan dan puasa juga dapatnya yang kedua nah yang kedua ini yang penting juga nih yang kedua bawa partner yang komitmen mau puasa kenapa harus komitmen puasa karena apa saya ini pengalaman saya juga mungkin ya dulu dan juga rekan-rekan juga ya teman-teman suka bilang juga ke saya gitu dia tuh sengaja mencari partner itu yang tidak puasa kenapa biar dia itu nanti kalau pas mancing itu sama-sama bisa nggak puasa gitu jadi dia menghindari istrinya menghindari teman-teman dan menghindari keramean orang supaya tidak dilihat orang dia sengaja bawa bekal dan segala macam perlengkapannya kayak rokok kopi dan minuman istilahnya mencari tempat untuk makan bebas di alam liar gitu kan tidak diketahui oleh banyak orang jadi itulah ya yang kedua itu cari partner itu yang komitmen untuk puasa biar kita juga kebawa enak gitu karena terus terang lah kalau di alam liar apalagi-lagi panas gitu lagi istilahnya nggak ada yang nyamber ikan gitu kadang-kadang kita jenuh terus teman kita merokok ataupun ngopi walaupun kita udah niat aduh kadang-kadang godaan itu terlalu besar buat saya gitu ini buat saya nih enggak kuat gitu kalau ada teman lagi puasa di tempat mancing merokok dan makan dan lain-lain gitu itu saya nggak nggak kuat gitu ya begitu ya banyak juga tapi yang kuat ya memang kuat ya menahan godaan-godaan di samping atau di sebelahnya ya ya terserah saja ya mau berbagai mau bareng teman yang juga nggak puasa itu terserah anda ya kalau saya meminimalisir godaannya intinya yang ketiga nih yang terakhir nih ini yang penting daripada yang penting lagi ya jadi kalau mau mancing kita harus membawa perlengkapan untuk sembahyang ya untuk sholat nih ini gampang sekali ini cuma tinggal bawa tikar atau alas ya yang bisa dijadikan nanti sajadah nggak usah besar-besar yang penting bersih buat alas ya karena kalau beda ya sama mancing yang di kolam pemancingan ya biasanya penyedia kolam pemancingan tersebut suka menyediakan musyola ataupun tepat untuk sholat ya kalau dimancing liar tidak ada tempat khusus ya jadi kita tidak tahu bahwa yang seperti batu ataupun rumput ataupun tempat yang ada di depan kita itu memang bersih atau tidak bisa saja itu kotor dan dilewati oleh kotoran binatang nah pokoknya tempatnya situasinya tidak tahu ya kita jadinya kita bawa alas aja ya kan kalau kita memandang joran terus ya apalagi jorannya lagi banyak yang nyambar ikannya umpan kita itu lagi hoki kita akan suka lupa dan suka berat kita akan meninggalkan tempat tersebut untuk sebentar saja sembahyang ya nah itu jangan lupa apalagi kalau di kolam kan biasanya karena ikannya terbatas istilahnya kita berlomba gitu jadi kita paling berat ya meninggalkan joran hanya untuk sebentar saja melakukan sholat cuma sebentar ya tidak lebih dari lima menit biasanya kan jadi kita puasa jalan sembahyang jangan ditinggalkan pokoknya intinya percaya saja ya walaupun kita lagi sembahyang kalau sudah rezeki pokoknya nanti malah ditambah lagi karena rezekinya Insyaallah kita berdoa habis sembahyang mendapatkan lebih banyak ikan yang kita dapatkan gitu jangan khawatir ya semuanya udah diatur ya rezeki ya walaupun kita tinggalkan kalau memang kita nanti sudah sembahyang dapat lebih banyak lagi itu bisa terjadi ya percaya kita bahwa Tuhan pasti punya rencana lain hahaha pasti mengabukkan kalau kita berdoa dulu nah itu saja ya sekilas ya serinya saling mengingatkan intinya buat saya buat teman-teman buat semuanya ya jadi mancing jalan puasa jalan dan ibadah yang lain pun jalan sehingga berkah ya oke sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati